Kitab Tawarikh yang pertama, pasal 15 Tabut Allah dipindahkan ke Yerusalem Pada masa itu Daud membangun beberapa istana bagi dirinya di Yerusalem dan juga kemah pertemuan yang baru untuk menyimpan tabut Allah Lalu Daud berkata, pada waktu kita akan memindahkan tabut Allah ke tempatnya yang baru Tidak seorang pun boleh mengangkatnya kecuali orang-orang lewi Karena Allah telah memilih mereka untuk tugas itu Mereka lah yang bertugas melayani dia untuk selama-lamanya Kemudian Daud mengundang seluruh umat Israel datang ke Yerusalem untuk merayakan pemindahan tabut Allah ke dalam kemah pertemuan yang baru Inilah para imam keturunan Harun dan orang lewi yang hadir Dari kaum Kehat, 120 orang dipimpin oleh Uriel Dari kaum Merari, 220 orang dipimpin oleh Asaya Dari kaum Gersom, 130 orang dipimpin oleh Yoel Dari kaum El-Savan, 200 orang dipimpin oleh Semaya Dari kaum Hebron, 80 orang dipimpin oleh Eliel Dari kaum Uziel, 112 orang dipimpin oleh Aminadab Lalu Daud memanggil Zadok dan Abiatar, imam-imam itu Dan juga para pemimpin suku lewi Yaitu Uriel, Asaya, Yoel, Semaya, Eliel, dan Aminadab Ia berkata kepada mereka Hai para pemimpin suku lewi Sekarang kuduskanlah diri kalian dan semua saudara kalian Supaya kalian dapat memindahkan tabut Yahweh Allah Israel Ketempat yang telah kusiapkan untuk itu Pada waktu yang lalu, murka Tuhan telah menimpa kita Karena kita tidak meminta petunjuknya Dan telah memperlakukan dia secara kurang hormat Maka para imam dan orang lewi menguduskan diri Untuk mempersiapkan pemindahan tabut Yahweh Allah Israel Kemudian orang-orang lewi itu Mengangkat tabut Allah di atas bahu mereka Dengan menggunakan kayu pengusungnya Sesuai dengan perintah Tuhan kepada Musa Raja Daud memerintahkan Agar para pemimpin kaum lewi Menyiapkan rombongan penyanyi dari kaum mereka Diiringi dengan bunyi alat-alat musik yang nyaring dan gembira Gambus, kecapi, dan ceracap Heman Putra Yoel, Asaf Putra Berekhya, dan Etan Putra Kusaya dari kaum Merari Memimpin para pemain musik itu Inilah daftar orang-orang yang membantu mereka Zahariah, Zahariah, Yaaziel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Benaya, Maaseya, Matica, Elivele, Miknea, Obed Edom, dan Yeiel Para penjaga pintu Heman, Asaf, dan Etan Dipilih untuk memainkan ceracap tembaga Zahariah, Zahariah, Aziel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Maaseya, dan Benaya Dipilih untuk memainkan gambus dengan nada tinggi Matica, Elivele, Miknea, Obed Edom, Yeiel, dan Azazia Dipilih untuk memainkan kecapi Kenanya, kepala orang Lewi Dipilih untuk memimpin pengangkutan Karena ia sangat ahli dalam hal itu Berekhya, dan Elkana dipilih untuk menjaga tabut Allah Sebannya, Yosafat, Netaniel, Amasai, Zahariah, Benaya, dan Eliezer Para imam itu Dipilih sebagai peniup terompet Yang berjalan di depan tabut Allah Sedangkan Obed Edom dan Yehia Dipilih untuk menjaga tabut Allah Lalu Daud dan para tua-tua Israel Serta para perwira tinggi Israel Pemimpin pasukan seribu Berjalan dengan penuh sukacita Menuju rumah Obed Edom Untuk memindahkan tabut Allah ke Yerusalem Karena Allah tidak membinasakan Orang-orang Lewi yang memindahkan tabut itu Maka mereka mempersembahkan kurban Berupa tujuh ekor sapi jantan Dan tujuh ekor domba jantan Daud dan orang-orang Lewi yang mengusung tabut itu Para penyanyi dan kenanya Yang memimpin pengangkutan itu Semuanya memakai jubah dari kain lenan halus Daud juga memakai baju efot dari kain lenan Demikianlah para pemimpin Israel Memindahkan tabut Allah ke Yerusalem Dengan sorak-sorai Tiupan trompet yang dimeriahkan Dengan bunyi ceracap, gambus, dan kecapi Ketika tabut Allah tiba di Yerusalem Mikhal, istri Daud Putri Raja Saul Melihat dari jendela Dan ia merasa malu Karena Raja Daud Melompat-lompat Dan menari-nari Seperti orang gila Terima kasih telah menonton!